iya oke salam dipo nggak pernah withdraw balik lagi bersama aneh sih lucu ya guys ya kenalin aku imut waduh apa sih guys kita kembali lagi untuk membahas price prediction daripada rose coin negesnya atau bisa disebut dengan OSS network gitu ya guys ya wow 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 gitu dengan berbagai macam project yang enggak enggak kaleng samping buat ya guys ya diantaranya launching shiver per time on mainnya guys ya lalu emerald first time on Tesla Wow dan ada ya beberapa improvement lainnya yang isi aja ya di walau walau gitu kalau katanya sih manusia masuk tanpa perlu masih masih lagi langsung kita mencoba buat price prediction yang bisa kita ngerti ke time frame weekly bisa dilihat ya guys ya ya posisi di sini si Rose ini cukup lumayan lucu dan bener-bener ada di on strike ya guys ya Wow 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 tapi kalau melihat posisinya seperti ini apakah dia akan membentuk metal mangkok nih ya guys ya karena ini mirip banget dengan metode sepeda ya guys ya nah ini jangan jangan sampai eh lo ngakaya bisa tetap di lawan wetensi karena ini bener-bener mirip dengan metode sepeda gitu ya nanti tiba-tiba dia kalau lagi naik-naiknya tiba-tiba nyusruk ya ke siapnya pendal sepeda gimana guys waduh ya udah kalau kata aneh yang disini kata aneh ini apakah si rush ini bakal bisa melewati di minor di sekitar 0 komentar dollar ya guys ya bahkan hanya menggandang-gandang sampai one dollar Israel sabar dulu sabar perjalanan masih cukup jauh ya kan dan sekarang juga Bitcoin gue dalam sedang kondisi yang tidak baik gitu ya guys ya seperti yang ada bilang sebelumnya akhirnya datang juga ini yang maksudnya guys ya itu dengan support kuat di sekitaran sini guys harusnya sih lah diklik nggak bisa ya ini misalnya lebih betul ada ya lumayan kuat sih supportnya di sekitaran 1,2 ya bisa bisa ditandain ya guys ya ada support kuat bisa ada 1,2 kalau misalnya jebol jebol di sini wassalam waduh bisa balik di sekitar 0,0 9 dollar ya geser cukup jauh sih gitu bahkan 0,03 waduh itu kalau mau CL juga udah terlalu dalam yang bisa jadi mentok di sekitaran 1,2 dollar pertanyaannya Bang apakah ini masih Rally Bang waduh kita lihat dulu kalau secara on track sebenarnya ini nih bener-bener cukup menjadi support kuatnya ya kayaknya agak susah lagi sih buat ditembus itu di sekitaran 1,8 ini sebenarnya juga ada sih kecil gitu ya ya kalau mau koreksi ya katanya ya itu tadi di sekitaran ya 1,2 atau 1,6 yang titik yang paling bener-bener kalau udah jebol mending waduh ya udahlah wassalam itu ya tapi kalau kita melihat secara kacamata perdukunannya geser harusnya harusnya sini ini ya masih ada napas ini guys di sekitaran 2 2 1 harusnya sih harusnya nih 0,35 ini masih bisa lagi sih untuk membuat new yang menggantikan ke minor yang disini jadi yang di 0,3 Anda rasa sih bisa-bisa aja ya atau bahkan 0,4 gitu loh antara 0,4 sampai setengah dolar kali ya ya mantap ya mungkin untuk eh terdekatnya terdekatnya ini ya nanti bisa semisal masih ada di Jalur Rally ya guys ya tp-tp lucunya mungkin ada dari situ 0,28 0,31 dan 0,35 gitu ya dan long termnya itu bisa nyampe di 0,4 sampai setengah dolar gitu ya Oke guys nah segitu aja deh guys price prediction lucu-lucuan perdukunan ala aneh tetap lakukan analisa pribadi jadikan ini bahan diskusi jangan dijadikan patokan ya geser disclaimer-nya on gitu tetap ingat slogan kita apa salam nyangkut terus